Intro Si Gwin, si Gwin, si Gwin Banyak banget yang komentar Bang kalah kok gak gaca si Gwin Bang mana video review si Gwinnya Yang showcase si Gwin dong Guys, gue udah bilang dari awal di live stream Semenjak si Gwin udah keluar leaknya juga Gue udah gak tertarik sama itu karakter Tadinya gue menunggu dulu gitu ya Official kitnya seperti apa Sebenernya urusan Loli itu nomor 2 lah Yang penting kitnya dulu Dan ternyata udah sama Loli ya begitu juga Jadi gue pribadi memang gak butuh si Gwin gitu ya Jadi mungkin si Gwin bakal gue gaca nanti kali ketika dia rerun Karena gue mau prioritas nabung buat Natlan dulu Sama buat Emily seperti itu Tapi kenapa sih si Gwin gak gue gaca? Jujur, ini jujur Alasan pertama gue kenapa gak gaca si Gwin adalah Primojems guys ya Makin kesini hidup gue lumayan makin boros Untuk kehidupan real life ya Ada beberapa hal yang lagi gue build Di luar Genshin Jadi sepertinya ini karakter yang cocok nih buat di skip Sehingga dompetku aman dari pergacaan Genshin duniawi Seperti itu ya Jadi itu sih sebenernya yang paling utama Kedua baru tuh Si Gwin gue emang kurang srek juga Jadi gue skip aja Tapi it's okay lah Jadi gue pengen bahas sedikit aja si Gwin Dari trial Tapi gila ada pertama kali konten Konten karakter tapi trial Sebenernya gue ngerti sih Konsep si Gwin ini adalah karakter healer Buffer juga Kalau misalkan di konstelasi 0 kan Sebenernya poinnya dari elemental skill Ya elemental skillnya aja sama pasifnya Yang dimana elemental skillnya ini Kalau misalkan lu hold ya Ini sebenernya damage-nya gak adaan elemental skillnya Tapi dia bakal mengaktifkan Talenta pasif require appropriate rest Yang dimana saat lu pake rebound hydrotherapy Si Gwin memberikan efek semi-strict bad rest Yang berlangsung selama 18 detik Kepada dirinya sendiri Nah selama berlangsung itu 18 detik Si Gwin mendapatkan 8% hydro damage bonus Dan 10 stack convalescence Yang dimana saat elemental skill character Yang lagi all field Terus mengakibatkan damage Selain si Gwin ya Itu akan mengkonsumsi satu lapis Convalescence-nya Dan meningkatkan damage elemental skill Untuk setiap 1000 point HP Si Gwin yang melebih 30 ribu Damagenya meningkat 80 point Jadi tolong di denritnya tuh Dia nge-buff elemental skill Karakter lain seperti itu Tapi problemnya dari buffnya itu Adalah mentok di 10 stack aja Jadi kalau misalkan lu niatin Buat bermain bareng albedo Fischl, Yemiko Itu satu karakter mungkin Cuman dapet 3 stack doang gitu ya Atau kalau misalkan lu bareng Fischl Udah keburu abis sama Fischl gitu ya Si stacknya Jadi kemakan semua Jadi itu doang sih sebenarnya Dari kemampuan si Gwin yang gua liat ya Buat buffnya dari si pasif ini gitu Ini buat berenang Elemental burst-nya Ini juga gak ada something special Atau gimmick-gimmick apapun Malah lebih ke arah new fillet light Seperti itu ya Gua banyak banget ngeliat orang-orang showcase si Gwin Elemental burst-nya sakit banget Tapi itu konstelasi 6 teman-teman ya Tapi lucu juga sih Kalau misalkan si Gwin jadi driver Driver-nya Furina Kazuha Satu lagi mungkin Fischl Kayaknya lucu juga Seperti itu ya Gameplay-nya mah simple sebenernya ya Lu Hold Masuk ke karakter lain Mungkin driver-nya jadi si Framinate-nya Kalau di trial Angin gila Kalau hari trial cowok Kalau udah beres Lu bisa pake elemental burst Buat bantai-bantai Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Damagers g meninggal Geling-geling anjir Ini based upon HP ya Jadi Kalau misalkan lu mau Sakitin damage elemental burstnya Lu bisa main HP Hydrocrate juga Gedain HP-nya Bakal sakit banget Energie cuma 70 Lumayan sih Berarti harus butuh air juga Kalau misalkan di chain Kalau udah pengen coba-coba jadi Apa ya Kasarnya DPS gimmick gitu Tapi bawa off-field karakter Ya energinya lumayan tinggi juga seperti itu Tetapi jangan sedih Ketika kita lagi jalan buntu Kita bisa menemukan jalan yang lain Untuk bikin konten Seguin Nah, gue akhirnya dapet akun Temen gue yang punya Seguin Tapi ini Seguinnya premium Gue gak mau basah-basih Ngebahas gimana cara kerja Seguin Intinya pencet elemental skill Udah, switch Lo bakal dapet buff Buat karakter off-field loop Bisa nge-heal Kemudian elemental brushnya bisa dor-dor-dor Simple banget sebenernya Dan itu kayaknya kurang menarik Kalo channel Makanya disini gue pinjem karakter temen gue Dia tiktoker juga Bikin konten di tiktok Kalo kalian kenal Dia cukup terkenal sih Harusnya udah pada kenal juga ya Nicknamnya itu Silver Archon Nama yang udah cukup wangi Seperti itu ya Gue pinjem akunnya Bang Ramu guys ya Ya tau sendirilah Kalo misalkan akunnya Bang Ramu Seperti apa Dor Ya Ini baru nih Gue tertarik kalo main Seguin Konstelasi 6 R5 Aqua Simulacra ada R5 Silver Showernya juga ada Wuuu C6 semua Guys Nah ya Kita bakal coba acak-acak Seguinnya Bang Ramu Kita bakal bermain di Spiral Abyss Kemudian juga bakal coba Casual Casual lah Seperti konten kemarin ya Lawan open world Showcase Showcase Nanti kita mungkin bakal Spiral Abyss Seperti itu ya Kalo misalkan lu C6 Si Gwynnya Ini build yang oke juga sih Sebenernya ya 4 emblem Karena buat naikin damage elemental burstnya Seperti itu Atau kalo misalkan lu pengen fokus di damage elemental burstnya Kalo konstelasi 6 Bisa pake 2 piece 2 piece juga Gak masalah gitu ya Kayak misalkan 2 piece HP 2 piece noblesse Karena kalo misalkan emblem juga kan Dia butuh energi recharge Buat maksimalin damage elemental burstnya Tapi it's okay Kayaknya ini udah di set up Artifak terbaiknya 4 emblem Jadi gue bakal stay disini Seperti biasa Kita bakal coba solo dulu ya Lawan siapa solonya nih guys Kita akan solo Pertama kali Melawan Pyro Registline Kita bakal coba Dan ini sekali lagi Makan sebanyak ya Buat Bang Ramu Udah mau minjemin Akun konstelasi 6 Si Gwynnya gitu ya Ini baru gue tertarik banget nih Si Gwyn DPS Hydro damage bonus Sama HP Persan Tambahin lagi Ini kalo udah C6 gini Menarik soalnya guys Dia jadi Nufilet Light Bener-bener Nufilet Light ya Walaupun kalo misalkan Di compare sama channel Nufilet sih ya Kayaknya masih broken Nufilet gitu ya Lalu baca Ada peningkatan crit rate sama critical damage Sampai maksimal 20% critical rate Dan juga critical damage 110% Gokil gak tuh Ya Dari elemental burstnya Coba kita bakal coba Kocak juga ya Charge attacknya Lucu banget asli Dikasih love love Siapa disini yang mau dikasih love love Sama si Gwyn Coba Gaya Force Kok kagak ngedamage Hydro Langsung Dor Anjay Bro Ebo Udah gila Nufilet gue aja Gak segitunya Kalo Solo Buseet Buseet Oke Sekarang kita coba duo Lawan Asimon Pake Kazuha Biar ada damage bonusnya lagi Biar makin sakit ya Kita bakal coba Bang Gokyo Emang 92 ribu gak tuh Sumpah lah Kalo misalkan dia Didesain channel DPS Gini mah gue mau guys Unik soalnya ya Unik banget Asli dah Kayak mematikan Mantep dah Oke Saatnya serius sedikit Kita bakal lawan Shogun level 90 Ini baru nih ya Ini sedikit Teaser buat ntar showcase di Scrummage Mungkin timnya bakal seperti ini gue Semoga berhasil nih rotasinya nih ya Aduh 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 Tapi gak vaporize ya Anjir Segitu gak vaporize cowok Wah ini kalo vaporize bisa gopay nih ya Gopay 600 Menarik 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 Melawan local legend ya Kita bakal coba langsung saja Apa kah Bakal GG Gaming Oh shia What the hell Gopay to Itu udah gopay ya 1 juta kah lawan Scrummage Kita bakal coba ya Gue gak tau sih Bang Ramu harusnya udah pernah coba-coba showcase ya Pake si Gwynn Cuman rata-rata yang gue liat Showcase-nya tuh di Spirale Beast Sama lawan-lawan local legend Gue belum liat showcase one shotnya nih So ini adalah akunnya Bang Ramu Akun TikToknya Gue bakal coba kepoin sedikit Dari postingan-postingannya Ini pertama kali dapet si Gwynn Ini konten lawan Shogun Ini konten si Gwynn Farming Lawan Doritos Ini yang tadi gue lakuin juga nih ya Kocak sih Rata-rata Spirale Beast Tapi gue penasaran sama damage one shotnya Kalau kita gedein Crit Damage-nya Dan kita kasih buff Lawan Scrummage Seperti itu ya Dan jangan lupa Pake buff gitu ya Kita bakal langsung saja guys Ini gue gak tau Bener apa enggak nih Rotasinya ya Door Apa anjir damage-nya gak jelas banget Itu mati co Itu critical gue yakin itu Aneh banget Masa gak keliatan sih damage-nya Oke Karena showcase di Skrummage gagal terus Yang dimana damage-nya gak keluar Padahal Scrummage-nya mati Jadi gue pindah Ke Raiden Shogun level 70 Gue gak ngerti kenapa Mungkin karena elemental burst-nya si Gwynn itu naik ke atas Jadi pas dia nge-shot Fabrice itu damage-nya gak keluar Kayaknya di bawah Dan keburu hilang gitu ya Pusing gue cuy Dari tadi ngulang-ngulang terus disitu Kenapa damage-nya gak keluar gitu ya Jadi kita di Shogun level 70 aja Dan gue baru inget juga Karena bakramusultan Jadi harusnya punya Klin C6 Kita memanfaatin C2-nya seperti itu ya Semoga ini critical nih coy Aduh capek juga coy Shogun-shogun Padahal gue dulu sering showcase Capek juga ya Let's go Yuk critica Berapa tuh bro 840 ribu ya 840 ribu Buset GG gak tuh coy Aduh Tapi kayaknya artifact-nya masih bisa dibenderung lagi Kayaknya kalo misalkan pake hydro yang read damage-nya lebih tinggi juga Mungkin bisa lebih tinggi lagi ya 1 juta possible sih Juta possible Cuman gue males testing-testingnya coy Mungkin kalo misalkan pake silver shower bakal disakit kayaknya ya Ningkatin HP tapi over HP juga sih Sisanya critical rate doang buat elemental berseharusnya Aku simulakan masih lebih over power dibanding pake signature-nya Tapi kita bisa mendapatkan damage 840 ribu bersama Seaguin C6 GG gaming gak adik-adik Saatnya kita masuk ke Sparrow Abyss buat testing Seaguin DPS Tapi disini gue gak mau main Vaporize Gue sedikit mau ngasih contoh juga Tingkat kalian punya Seaguin Konstelasi 0 dan tidak mau sia-sia Seaguinnya kepake di Abyss Ini ada satu tim yang bisa kalian pake Yang dimana menurut gue ini bakal kepake banget lah gitu ya Karena memanfaatkan pasifnya Seaguin buat ngebug damage elemental skill dari karakter yang lagi off-field seperti itu Otomatis disini kita bakal bermain Seaguin sebagai ya bisa dibilang quick swap DPSnya Kalo channel ya lu jangan expect damage-nya sakit banget ya Kazuha atau Sucrose ya wajib ada anemonya biar makin sakit Dan 2 slot lagi lu bisa pake Tazer Team Itu kombinasi Furina dan juga Fischl atau Yae Miko Terserah mau Fischl mau Yae Miko bakal oke banget Kalo misalkan pake Albedo gimana bang Albedo bisa masuk paling nanti Kazuha nya antara off atau Fischl nya yang off gitu Tapi gue gak rekomendasi sih tim seperti itu Paling kalo misalkan mau main Double GO Albedo sama Chiori masuk Satu lagi main Furina gitu ya Itu mungkin bakal lebih enak buat off-field team banget seperti itu Oke Fischl dan Furina Nah bawahnya ini biar cepet aja pake new fillet maybe Ya new fillet C6 juga Pasti udah pasti ngebantai-bantai lah seperti itu ya Kita kameh-kameha dulu Eh bukan kameh-kameh apa sih namanya ini Gaya Force Gaya Force gak sih siapa namanya Tapi ini mah udah mati duluan anjay Aduh terlalu sakit kocak Si ini nya Urinanya terlalu broken anjay Bullshit ini berkedok Apa shocknya si Gwin berkedok Urinanya Ini gue gak dekat senyerang kocak Menyerang dah Door 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 Aduh invece gak ada energi lagi ya Buat next gameplaynya ya Tapi ya ini terlepas dari cahaya ini ya Bisa pasti bisa banget Kalau misalkan lu channel Walaupun mungkin sebenernya ada best team lain Selain si Gwin ketika lu pairing Furina Sama Fischl seperti itu Nah engev skin nih temen-temen Nah duh gak ada energi lagi gua pacaran pula ini dengan 70 energinya Coba cowok ini maso kes ini mah ini real ini coy ini furina emang terlalu GG waduh Dahlah kita save aja ultinya nanti enggak ada lagi buat lawan Asimonyah buat lawan Asimony buat lawan Asimony aja kita buat lawan Asimony dah coba tapi harus RNG nya yang dua spinner itu cuy biar kita cancel pas dia mau hilang bisa kita hajar spinnernya jadi dia nggak akan hilang seperti itu ya tapi ini enggak ada energi kita coba dah mordar 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 mati nggak the power of money so teman-teman sekian dulu dari gua ini adalah pengalaman yang sangat unik sekali gua bermain Seaguin CN6 harusnya kalau megang akun full-time gini gua mainnya nyuvelet megangnya itu Navia siapa lagi siau sing-sing sing-sing Yula ini gua mainnya Seaguin guys Seaguin konstelasi 6 berkedok kalah hari nggak punya Seaguin seperti itu ya tapi kalau misalkan memang kejiwa kalian jiwa ingin menyayangi anak kecil ya silahkan gajah karakter si guin ini diantar pasti live stream tiba-tiba berubah pikiran ya kita cobalas puluh 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 di akun gua siapa tau dapet si juin lagi red of anyway tapi semoga sih gua bisa konsisten menabung buat Emily dan juga buat nanti dinatlan temen-temen ya intinya si guin karakter yang unik aja sih ya kalau channel bukannya jelek ya tapi lebih ke arah nggak butuh aja sebenarnya tapi kalau misalkan memang kejiwa kalian jiwa ingin menyayangi anak kecil ya silahkan gajah karakter si guin ini so temen-temen skin dari gua gua kalah hari Jangan lupa di subscribe like dan share sign out see you on the next video